Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membahas bird wafer dengan paruh yang besar Dan telinga besar yang akan terbuka saat dia sedang marah Karena pendengarannya yang sensitif dia sangat tidak menyukai suara keras Yankutku Yankutku Nama Jepangnya adalah Yankutku Yankutku memiliki julukan sebagai Kaicho Yang berarti Strange Bird Atau Burung Aneh Sirikas Yankutku adalah embel-embel telinga besar Seperti kipas yang terbuka saat bersemangat Dan paruh bagian bawah yang akan membesar Mereka memiliki paruh besar berwarna kuning dengan garis berah muda Rahang bawah paruhnya jauh lebih besar Jika dibandingkan dengan rahang bagian atas Yankutku termasuk dalam Order Saurisia Suborder Bird Feet Infraorder Bird Wyvern Super Family Earth Bird Wyvern Dari Family Kutku Sampai saat ini Yankutku tercatat hidup di banyak sekali jenis habitat Terutama di tempat yang banyak pepohonan Seperti Forest and Hills Old Jungle Old Volcano Jungle Swamp Ancestral State Everwood Jurassic Frontier Verden Hills Marshland Ruined Pinnacle Tide Island Fortress Ruins Hermit Forest Esther Lake Pondry Hills Dan Hakolo Island Monster yang menjadi tantangan besar pertama para hunter pemula ini berukuran cukup besar untuk kelas Bird Wyvern Dengan panjang tubuh mencapai 774 cm Tinggi tubuhnya mencapai 241 cm Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 58 cm Yankutku adalah monster yang ikut muncul di generasi pertama monster hunter Lalu dia juga muncul di banyak sekali generasi monster hunter setelahnya Yaitu monster hunter G Monster Hunter Freedom Monster Hunter 2 Monster Hunter Freedom 2 Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter 4 dan 4 Ultimate Monster Hunter Gen Dan Gen Ultimate Monster Hunter Frontier Monster Hunter Frontier Season 2 Hingga Forward 5 Monster Hunter Frontier G Hingga G10 Monster Hunter Frontier Z Monster Hunter Frontier Z Zenith Lalu dia juga muncul di seri spin-off Yaitu Monster Hunter Online Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 Monster Hunter Spirits Monster Hunter Diary Pocapoca V-Line Village Monster Hunter Roar of Cards Dan Monster Hunter Mezeporta Reclamation Species Bird Wyvern bersayap yang dijuluki sebagai burung aneh Ini disebabkan karena murni dari penampilannya yang sangat aneh Seperti burung Yan Kudku adalah monster yang dianggap sebagai salah satu ujian pertama bagi hunter pemula manapun Yan Kudku juga diketahui menghuni iklim yang relatif hangat Seperti area perbukitan hijau di Forest and Hills Jarang sekali beberapa individu terlihat hidup di lingkungan vulkanik Seperti Old Volcano Bird Wyvern ini memiliki sisik berwarna merah muda yang menghiasi sebagian besar tubuhnya Dan memiliki cangkang keras yang menutupi bagian punggung Sisik dan cangkang kerasnya sangat tahan terhadap serangan api Seperti yang disebutkan sebelumnya Yan Kudku memiliki sayap yang digunakan untuk terbang Namun ternyata dia tidak terlalu sering terbang ke angkasa Yan Kudku mempunyai penampakan mirip dengan Wyvern terbang atau Flying Wyvern Inilah sebabnya kenapa beberapa tempat sering sekali menyebutnya Atau bahkan langsung menggolongkannya sebagai bagian dari Flying Wyvern Namun hal yang membedakannya dari jenis Flying Wyvern Adalah ciri-cirinya yang terlalu mirip seperti burung Terutama bagian paruhnya yang besar dan telinga yang seperti kipas Yan Kudku merupakan hewan pemakan serangga yang menggunakan paruhnya untuk menggali serangga Dan cacing di area lingkungannya Rahang bawahnya merupakan sekop yang sangat sempurna untuk menggali tanah Sehingga dia akan menggunakan bagian tersebut untuk menggali mangsanya yang tersembunyi Para peneliti selalu bertanya-tanya Mengapa begitu banyak lubang yang dapat ditemukan di tanah wilayah Yan Kudku? Namun mereka kemudian mengetahui bahwa lubang-lubang ini berasal dari Bird Wyvern yang sedang mencari makan Selain serangga Bird Wyvern ini juga sangat suka sekali memakan makhluk yang lebih kecil Seperti jenis Neopteron Khususnya koncu Dan seluruh sarang lebah Beberapa jenis Yan Kudku juga sangat menyukai rasa manis dari madu Untuk membantunya menemukan mangsa Yan Kudku telah mengembangkan bagian telinga besar seperti kipas Yang akan memungkinkannya untuk mendengar gerakan dan suara terkecil di bawah tanah Telinganya juga membantunya untuk mendengarkan potensi ancaman yang mungkin ada di dekatnya Anehnya meskipun terbuka lebar Telinga Yan Kudku bahkan dapat memperkuat volume kicauan Dan auman dari serangannya sendiri Sehingga ini juga membuatnya terdengar lebih besar dan mengancam daripada yang sebenarnya Yan Kudku juga bukanlah monster yang sangat agresif Terkecuali jika dia sudah mulai diprovokasi Jika Yan Kudku merasa terancam Dia akan membuka telinganya untuk membentuk kipas Agar terlihat lebih besar dan berkicau keras sebagai peringatan akan adanya ancaman Lalu jika intimidasi tersebut telah gagal dilakukannya Yan Kudku akan menyerang apapun yang memicunya Atau bahkan lari dari tempat kejadian jika ancamannya lebih besar Dan bahkan lebih kuat dari dirinya Meskipun Yan Kudku mungkin memiliki penampilan yang konyol Semua orang harus ingat bahwa dia tetaplah seekor wyvern Dengan kakinya yang kuat Yan Kudku mampu menyerang musuh dengan kecepatan yang mengejutkan Cukup mirip dengan Rathalos Dia terkadang akan menggunakan cakar kakinya untuk menyerang musuh dari atas langit Dan beberapa individu bahkan akan terbang di sekitar area tersebut Sebelum akhirnya akan tiba-tiba menyergap penyerangnya Meskipun paruhnya terutama digunakan untuk menggali mangsa Yan Kudku akan menggunakan sebagian besar paruhnya untuk mematuk musuhnya Selain itu senjata paling mematikan dari Yan Kudku Adalah sejenis cairan api yang bisa dihirup dari mulutnya Yan Kudku menghasilkan cairan ini di dalam kantung api di dalam tubuhnya Dan dia akan menggunakan cairan tersebut untuk membakar musuh-musuhnya Bagi hunter pemula Yan Kudku bisa sangat berbahaya dan menantang untuk diburu Jika seseorang kesulitan melawan Yan Kudku Disarankan agar mereka menggunakan bomb sonic atau sonic bomb untuk melawan bird wyvern ini Lalu jika dilihat dari perkembangan di bagian telinganya Yan Kudku memiliki pendengaran yang sangat sensitif Dan mudah sekali terkena efek stun oleh suara keras atau auman dari monster lain Tetapi meskipun sonic bomb sangat efektif melawan Yan Kudku Seorang hunter juga harus sangat berhati-hati saat menggunakannya Karena setelah mengatasi guncangan suara yang keras Yan Kudku akan segera menjadi marah Sehingga menyebabkan dia akan menghasilkan lebih banyak cairan api di kantung apinya Dan akan mengeluarkan serangan tersebut dari mulutnya Yan Kudku yang sedang marah akan menjadi terlalu agresif untuk terkena efek dari sonic bomb Dia hanya akan mengabaikan segala jenis suara keras dan fokus terhadap musuhnya Lalu juga karena dia menghasilkan lebih banyak cairan api di dalam tubuhnya daripada biasanya Ludahnya yang berapi-api akan menjadi lebih besar dan lebih mudah meledak Pada musim kawin Yan Kudku jantan akan saling bersaing memperburkan wilayah kekuasaan Sang pejantan akan mengadu auman satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan mereka Dan pejantan yang mengaum paling keras akan mendapatkan wilayah tersebut Jika kontes mengaum ini gagal dilakukan Para pejantan akan terlibat pertarungan sengit saat mereka berusaha menghancurkan telinga pesaingnya Tampaknya Yan Kudku jantan juga menggunakan telinganya untuk menarik perhatian dari jenis betina Seorang peneliti pernah mengamati perilaku perkembang biakan ini secara langsung Namun tiga ekor Yan Kudku jantan yang diamati tiba-tiba dikalahkan Dan akan dibunuh oleh seekor wyvern berwarna ungu tak dikenal Yang terlihat sangat mirip dengan Yan Kudku Kebiasaan berkembang biak Yan Kudku sangat bergantung pada kondisi di lingkungannya sepanjang tahun Jika cuaca bagus dan makanan berlimpah sepanjang tahun Akan ada banyak sekalian Kudku di sekitar musim kawin untuk berkembang biak Seiring bertambahnya populasi Yan Kudku selama tahun subur tersebut Makanan akan mulai menjadi semakin langka seiring berjalannya waktu Lalu karena tidak banyak makanan yang dapat ditemukan di alam liar Beberapa individu akan mulai menyerbu desa dan pemukiman lain untuk mencari makanan Ketika musim kawin besar-besaran terjadi pada Yan Kudku Sejumlah besar hunter akan dikirim untuk memburu mereka guna membantu menurunkan populasinya sedikit demi sedikit Meskipun banyak individu tidak akan menyerang atau menyerebu pemukiman untuk mencari makanan Sebagian Yan Kudku juga akan mati kelaparan selama musim kawin tersebut Beberapa orang menganggap hal ini kejam dan takut akan hal ini dapat menyebabkan kebunahan dari monster Yan Kudku Namun meskipun hal tersebut akan terjadi sekalipun Musim kawin berikutnya pada tahun berikutnya akan meningkatkan populasi mendekati jumlah aslinya seperti sedia kalah Untuk menjaga telur dan anaknya agar tetap hangat Yan Kudku jenis betina akan menumbuhkan bulu di dadanya saat musim kawin Dia akan memberikan makan serangga pada anak-anaknya dan merawat mereka saat mereka mulai tumbuh dewasa Yan Kudku betina bahkan dia mati sangat cermat mendengarkan kicauan dari anak-anaknya Untuk memantau kesehatan mereka dengan sangat cermat Varian dan Subspecies Blue Yan Kudku Nama Jepangnya adalah Yang Kuku Ashu Blue Yan Kudku dijuluki sebagai Aokai Cho Yang berarti Blue Strange Bird Atau Burung Aneh Berwarna Biru Blue Yan Kudku adalah Burr Wyvern dan Subspecies dari Yan Kudku yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter G Meskipun mereka biasanya lebih kecil dari rekan-rekannya yang berwarna merah muda Blue Yan Kudku adalah jenis yang lebih kuat dan lebih agresif Mereka biasanya ditutupi oleh karapas berwarna nila Dan garis-garis biru yang dapat ditemukan di bagian paruh dan telinganya Seperti Spesies pada umumnya Blue Yan Kudku dapat menembakkan proyektil api dari mulutnya Dan mampu bergerak dan menyerang dengan kecepatan yang lebih tinggi Blue Yan Kudku adalah makhluk yang sangat berhati-hati dan waspada Sehingga mudah sekali terkejut oleh suara keras yang tiba-tiba muncul Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Yan Kudku Dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta Unik Nama Kudku diperkirakan berasal dari kata Kuku Karena ciri dan penampilannya yang sangat mirip dengan burung Kemudian Terkadang Hunter dapat menemukan sisik Yan Kudku di bagian lubang atau kotoran saat melakukan misi Ini adalah indikator yang sangat baik bahwa Yan Kudku sedang berada di daerah tersebut Karapasnya terkadang disebut sebagai graphite Sedangkan kortexnya terkadang juga disebut sebagai mediastinum Selain itu beberapa orang diketahui memiliki Yan Kudku sebagai hewan peliharaan Di beberapa daerah Yan Kudku memiliki 4 jari kaki Tidak seperti jenis umum dengan 3 jari kaki Terakhir Yan Kudku terpilih sebagai tempat ke-35 dalam Hunter's Choice Untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.